Intro Assalamualaikum Wr. Wb Saya Fahmi Setya Maulana Mahasiswa di Usaha Peternakan Universitas Kiahpala Angkatan 2019 Hari ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara melakukan pasturisasi susu sapi Dengan alat seadanya di rumah Langsung saja kita menuju ke kompor Oke guys, pertama-tama aku kasih tau dulu nih guys ya Apa itu pasturisasi? Nah, pasturisasi merupakan suatu proses semarasan Dengan menggunakan suhu dan waktu tertentu Di tutorial kali ini, proses pemanasan ini bertujuan untuk membunuh mikroorganisme yang merugikan Seperti bakteri, protozoa, kapang, dan kamir di dalam susu Nah, metode pasturisasi pada suhu dapat dilakukan dengan dua cara Yaitu low temperature long time dengan suhu 62 derajat celsius selama 30 menit Dan high temperature short time yaitu dengan suhu 72 derajat celsius selama 15 detik Nah, ini di video ini kita menggunakan metode yang pertama Yaitu low temperature long time dengan suhu 62 derajat selama 30 detik Bahan-bahan yang diperlukan yaitu 1 liter susu sapi Dan buah anggur atau perasa lainnya Nah, itu peralatannya yang digunakan adalah Panci, spatula kayu, kompor atau kemanas, blender, dan gelas Nah guys, di rumah kita bisa melakukan pasturisasi dengan teknik double boiler Mudah banget kok Yaitu dengan cara kita masukkan air ke dalam panci yang besar Lalu tempatkan panci yang lebih kecil di dalamnya guys Hidupkan kompor gas dengan api kecil saja Kemudian panaskan susu secara perlahan hingga suhu 62 derajat celsius Baru kita hitung waktu selama 30 menit Agar kita mengetahui temperatur pemanasannya Kita bisa menggunakan termometer Nah, apabila tidak memiliki termometer Kita bisa mengira-ira saja Dengan cara meneteskan susu di atas kulit telapak tangan Nah, kita perkirakan saja Kalau panas artinya suhu pemanasan sudah berada di titik 62 derajat celsius Kemudian, susu diaduk seperti orang menyangkul atau memacul Tujuannya untuk menjaga tekstur dari susu agar tidak rusak Nah, gimana guys? Mudah kan? Disini tuh, aku pakai anggur cuma untuk variasi rasa Nah, kalian boleh kok pakai buah atau perasa lainnya Gimana kata hati saja ya Jangan dengerin orang lain Setelah anggurnya dibersihkan dan dipotong-potong Sekarang tinggal dibelander saja nih Masukkan anggur Masukkan susu Di blender deh Selesai di blender Jangan lupa dituang ke gelas ya teman-teman Kan tidak iya banget guys Kalau diminum langsung dalam blender Ntar turun lagi harga pasarnya Oke guys Nah, produk susu pasturisasi rasa anggur sudah jadi Hmm, siapa ya yang mau minum? Mumpung lagi ini gratis nih Hehehe Kebetulan nih Ada aku baru pulang guys Pasti diaus banget nih Nah, yuk langsung aja kita antar ke kamarnya guys Enak gak? Enak Enak Bisa jualan kita Oke, makasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax